Alhamdulillah Saya masih berkesempatan untuk memberikan sedikit sharing Sharing saya sejak mengikuti beberapa sesi dari Bapak Nafon Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Saya hari-hari bekerja sebagai dokter di salah satu khusus mas di Jakarta Dan kita tahu bahwa saat ini pandemi ini belum berakhir dan malah makin meningkat ya kasusnya Itu membuat kami yang sehari-hari berhadapan dengan kasus ini terserang khawatir, takut, cemas gitu Jadi apalagi di awal pandemi dulu saya khususnya ya saya merasa saya itu takutnya berlebihan banget gitu Jadi saya kerja nggak tenang gitu, pulang kerja juga nggak tenang gitu Pokoknya hari-hari itu diisi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran gitu Sampai akhirnya saya mencoba mencari apa sih yang salah gitu Kenapa saya takutnya berlebihan banget Sedangkan saya punya umat seharusnya saya yakin umat pasti melindungi gitu Tapi karena rasa takut yang besar itu mengalahkan apa yang saya yakni selama ini Nah akhirnya sampai lah saya dipertemukan Allah dengan Nakoy Center Indonesia ini Alhamdulillah waktu itu juga nggak sengaja Akhirnya saya nggak ikuti sesi demi sesi dari Pak Nakoy Itu selalu saya merasa selalu ada pencerahan gitu yang mengisi kekosongan di mungkin di hati saya, di jual saya gitu Oke, dan saya waktu baru mengenal Nakoy Center ini Saya langsung tertarik untuk daftar Mengikuti waktu itu training yang 21 hari Menjadi manitri yang dapat rata-rata Saya sampai ikuti Dan disitu diajarkan tentang 3S 3S yang sampai saat ini saya Terlalu terapkan saya omok Jadi ujung 3S itu kita belajar tentang Yang pertama S yang pertama Sedekah dengan bagian Alhamdulillah Alhamdulillah sudah berjalan yang tadinya berat untuk sedekah Di luar Di luar apa yang kita sudah budgetin gitu ya Sekarang Alhamdulillah Langkah dipasti enteng gitu orang-orang yang berbeda sedekah Kemudian S yang kedua Selalu bersikap bahagia Bahagia tanpa syarat Hari ini mungkin akan dibahas ya Jadi Sebisa mungkin saya bersikap bahagia Walaupun mungkin karena Karena setiap hari masih harus berharapan dengan Apa yang kesehatan yang Dengan segala resikonya ini Tapi itu Sekarang saya rasa jauh lebih baik dibanding waktu awal pandemi ini Ya saya sudah lebih bisa menguasai diri Dan lebih bisa memanage Apa yang ada dalam pikiran saya Hati saya, jiwa saya gitu Lebih bisa ikhlas dan tawakkal gitu Sehingga muncul keberhajaan tanpa cara Kemudian Sekarang ketiga Selalu afirmasi Jadi Di Di Nafai Center Indonesia ini Kami diajarkan juga Untuk Selalu Mengafirmasikan Kalimat-kalimat positif Yang Merancang Yang Lebih membarangkan Apa yang selama ini Kita anggap itu Nggak mungkin Menjadi mungkin gitu Jadi awalnya Waktu saya memperhatikan kalimat itu Saya juga merasa Ata iya gitu Hanya dengan kalimat aja Bisa gitu Untuk Untuk membalik Keadaan gitu ya Tapi Saya coba terus Saya coba terus Di satu sisi Tapi Sempet Ada menyangkal gitu ya Dalam pikiran saya Tapi Semakin kita praktekkan Semakin kita rutinkan Itu Akhirnya yang muncul memang Keyakinan gitu Jadi Keyakinan itu Memang harus dilatih Dan itu Kita butuh mentor Kita butuh Seseorang yang bisa menguatkan Dan Membuka Mainset kita selama ini Bahwa Mas Mbak itu mungkin Kalau memang kita Berusaha Kalau memang kita Apa Namanya yakin gitu Jadi Kita memang butuh seseorang Untuk Menguatkan Dan untuk Membuka Mainset kita Di samping itu Juga kita butuh Komunitas yang Bisa menguatkan kita Bisa menguatkan Saling support Saling Mendoakan juga Gitu Dan itu saya dapatkan Tidak bergabung di Komunitas Pak Noka ini Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Dibanding Dulu ya Makin kesini Saya makin bisa menguatai diri Makin tenang Makin ikhlas Insya Allah Semua Sebenarnya Sebenarnya Menurut saya Menurut saya Pertama saya rasakan Sejak saya Apa Banyak Banyak Merasakan Support ini Sedikit banyak Itu pengaruh ke Tubuh saya Ya Atau yang kita lebih kenas Memang ini sebagai Supe soma itu Jadi dulu saya Sebenarnya agak Agak kurang Yakin gitu Dengan Masih superfumasi Ternyata Sekarang Beberapa tahun lalu Saya mengaleng Dan itu Memang disebabkan oleh Pikiran Oleh Perasaan yang tidak senang Intinya itu Bukan penyakit Karena organik gitu Tapi Memang dari Internal kita Dan Obat pun Tidak banyak membantu Jadi Itu Obatnya Karena Karena ikhlasnya Penyakit rohani Maka pendekatannya Penyakit rohani Alhamdulillah Alhamdulillah Sejak Sejak Saya bergabung dengan Ustaz Nakhoi Ya sedikit banyak Itu Sudah Teratasi Alhamdulillah Gitu Mungkin Sekiranya Ini yang Saya juga sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bye-bye